Menurut Anda, apakah dirizim Bapak Jokowi ini jauh lebih baik? Jauh lebih baik lah. Pertama, orang-orang petral dibubarkan. Zaman SBY apa? Badan segede rambo nyali Hello Kitty. Iya kan? Bisa nggak dia bubarkan petral? Nggak bisa. Juga Freeport diambil sahamnya jauh lebih besar. Zaman SBY bisa nggak? Nggak bisa. Justru minta upah 10%. Iya kan? Ayo ngaku. Ayo benar apa betul? Di zaman SBY, semua kabinet-kabinetnya begitu ketahuan yang namanya korupsi, didiamkan. Yang namanya korupsi, hukum bisa tukar tambah. Zamannya Bapak Jokowi, orang yang korupsi, tidak bisa berkutik. Lembaga-lembaga yang menikmati terutama di BOMN, 23 lembaga itu dibubarkan. Gimana nggak sakit hati? Jauh lebih baik lah bro. Orang-orang PKS, orang-orang Demokrat, 23 lembaga dibubarkan sebanyak 18 lembaga. Iya kan? Gimana nggak mantap? Ketika Bapak Jokowi ingin mengesahkan yang namanya undang-undang, ya pengesahan perampasan aset negara kita, terutama dana-dana BLBI yang ada di tangan-tangan proktor. Nolak memalsukan tanda tangan, sewa mahasiswa. Jauh lebih baik kan? Bapak Jokowi bikin yang namanya bohir-bohirnya kadron itu jongkir balik. Ya, enak lah. Ngopi dulu bro. Mantap kan? Gimana coba? Juga tuh seneng, demen tau nggak? Di rezim Bapak Jokowi. Ya, dikit-dikit demo. Otaknya bisa di jongkir balikkan. Kenapa? Yang namanya, ya, jelampilpres bisa menjelma jadi ustadz. Bisa menjelma preman-preman diulamakan. Ya, bisa menjadi ustadz cabakwan. Ya, cahambut. Juga, ya, bisa menjadi rosul. Gembong-gembong yang namanya mafia jongkir balik. Ya, menjadi presiden buruh lah. Bikin mafia-mafia itu stress di zamannya rezimnya Bapak Jokowi. Serupun lagi kopinya. Cau-cau. Ciluk. Bye. Ya, parah kan? Gimana, Pak? Santai, bro. Kau bilang di zamannya Bapak Jokowi nggak jauh lebih baik. Ya, utang tambah bengkak. Sisa utang SBY aja 2.700 triliun. Bunganya kalau dulu belum naik. Bunganya ayo, kali 10% berapa? Setiap tahun Bapak Jokowi bayarin e-e-nya SBY itu ya. 10%, 10%, 270 triliun rupiah. Bagaimana? Ya, jauh lebih baik Bapak Jokowi. Kau pikir itu hutang Bapak Jokowi semua? Ya, udah ngutang. Buat perkaya anak-anaknya. Perkaya kader-kadernya. Betul Bapak, bener. Jawab, ayo. Ya, seruput kopi dulu kalau jantungan. Amba tiga kali minum, bro. Takut lo ngamuk. Itu kenyataan ya. Ciluk, Pak. Ya, entah. Gitu. Jauh lebih baik lah. Gue demen banget. Dikit-dikit demo. Ya. Apa yang sekarang? Ya, bahan untuk didemoin lagi. Ya, goreng masalah rempang. Gatot. Ya. Dulu setiap jelang pilpres. Yang namanya Pironika Kauman. Yang namanya mantan gubernur. Yang namanya Papua Barat. Zaman dulu. Minta Papua Merdeka. Segala macam. Gatot. Ya, orang Papua udah banyak yang cerdas. Sekarang mau goreng-goreng masalah rempang. Gatot lagi. Ya enggak? Terus mau goreng masalah apa lagi. Nyok, kita goreng pala koruptor. Kenapa anda saya goreng-goreng masalah koruptor? Kok mendidih ya? Panas ya? Jauh lebih baik. Bapak Jokowi tidak tebang pilih. Mau itu PDI, mau siapa. Kayak disikat semua. Mau temen sahabatnya, kek. Ya, termasuk ada Edi Prabowo, kan? Nah, masalah kelautan. Perikanan. Ya enggak? Masalah benih-benih lobster. Ya enggak? Semuanya di juran hukum. Tuh, coba ada zamannya SBY. Ini Nenek Nasdem nih, mentan. Katanya berubat ke rumah sakit. Ya, biasa lah. Anggota-anggota Nasdem. Anggota-anggota Demokrat. Ya, kalau dulu nih, dulu kalau disidang mulai sakit, lupa ingatan. Banyak yang hilang ingatan, termasuk buku KPK, dua lembar hilang. Dulu masih zamannya Pak Tito loh. Ya, masih zamannya Sambo itu. Ya, buku KPK aja, hilang dua lembar. Nah, itu biasa bro. Ya, ketika orang-orang ini di zamannya SBY, zamannya Jokowi ini bikin para mafia, para koruptor itu hilang ingatan. Ya, pura-pura hilang ingatan apa? Hilang ingatan. Yang namanya Kadar Demokrat, seribu triliun lebih. Yang namanya, siapa tuh? Yang siapa tuh? Yang orang Papua itu? Si Hidong itu. Ya, temannya Pijay. Aduh, lupa itu namanya. Ya. Itu aja langsung pura di sidang, pura-pura lupa ingatan. Nah, seperti itu. Lukas Ene. Ya, itu dari Demokrat. Lukas Ene itu seribu triliun lebih. Ya, seribu triliun loh. Hutang negara aja berapa ribu? Ya kan? Itu seribu triliun satu orang. Ya kan? Itu Kadar Demokrat gak tanggung-tanggung bro. Ya, seribu triliun lebih. Boleh sih mah itu. Keterangan dari Bapak Mahfud MD. Ya. Nah, itu. Mulai kalau di sidang itu lupa ingatan. Ya. Nah, begitulah. Sekarang. Lupa rumah sakitnya itu yang mentan. Gak tahu jadi siluman apa. Ya, kenapa? Korek-korek-korek putar ulang ya. Semua itu ya. Semuanya. Banyak ya kader-kader Demokrat dulu di persidangan. Ya, lupa ingatan. Cula. Lupa ingatan ketika di sidang. Maklumlah ya. Pada hilang ingatan. Gak salah-salahnya sih. Buku KPK aja dua lembar yang tengah-tengah hilang. Coba tanya senjid-sentil dong Pak Tito Karnavian. Ya. Ya, ayo. Kena sentil semua loh. Siapa yang komen nama saya? Ya, saya gak tebang pilih. Mau itu PDI. Mau siapa. Ya kan. Saya Jokowi. Ya kan. Nah, itu orang yang saya dukung. Besok Ganjar saya dukung. Saya tidak peduli. Andai pun itu Ganjar dari P3. Andai pun dari PSI tetap Ganjar saya dukung. Ya. Gak peduli saya dari partai mana. Saya bukan teriketan orang partai. Bukan banteng. Bukan itu. Ingat ya bro. Kalau Anda bilang. Apakah di rezim Bapak Jokowi jauh lebih baik. Orang-orang di jalanan itu berada pada ngebur. Aceh, Sumatera, Tembus, Jalan Tol. Ya kan. Ya kan. Bangunan yang namanya bandara. Yang namanya bendungan. Sampai ke Wai. Apa namanya. Sekampung sana Lampung itu. Semuanya diadain. Tiba-tiba ada. Ya kan. Nah, seperti itu jauh lebih baik. Karena. Untuk yang pertama. Para mafia-mafia migas. Tidak bisa berkutik. Ya. Aduh lo keenakan loh. Lo juga anaknya kan. Apa cucunya nih. Tujuh keturunan. Gak bisa habis itu. Sehari aja triliunan. Kalian untungnya enak aja. Ya. Nah. Mau apa lagi. Jauh lebih baik kan. Ya. Hukum gak bisa dibeli. Pakai tukar tambah dengan kebun kelapa sawit. Ya. Gak bisa tukar tambah dengan sarang walet. Ya gak bisa. Maka pikir zaman Jokowi ini bisa. Kayak Gayus Tambunan. Nama doang di penjara. Terus operasi plastik. Yang namanya Joko Chandra. Operasi plastik. Kabur. Herannya ini ya. Kabinet-kabinet SBI ini. Kabur-kabur-kabur dulu ke Singapur. Kemana-mana. Ada apa itu dengan Singapur. Ya tempat anak-anak zendana itu nyimpan duit. Ya kan disana. Ya toh. Ayo. Jauh lebih baik lah. Bikin cungkir balik bohir. Ya. Salam waras. Salam NKRI. Ayo. Apalagi. Hah. Apalagi. ですね.